Hingga minggu lalu diperkirakan 7.000 warga Rusia keluar dari negerinya menuju berbagai negara, disebut akibat dari menolak kebijakan Presiden Putin wajib militer. Ini angka yang melonjak 107 persen dibandingkan dengan minggu sebelumnya. Dan apakah pergerakan ini mempengaruhi keamanan maupun aktivitas warga negara Indonesia di sana? Sudah bergabung bersama kami Direktur Pelindungan WNI dari Kementerian Luar Negeri, Yuda Nugraha. Pak Yuda, selamat malam, salam sehat. Selamat malam, Pak Abram, salam sehat. Baik, Pak, apakah sudah ada informasi begitu yang diterima oleh Kemenlu ataupun KBRI di sana? Seberapa berpengaruh kemudian mobilitas warga Rusia dan juga mungkin aksi-aksi demonstrasi pada aktivitas maupun keamanan WNI di sana, Pak? Ya, terima kasih, Pak Abram. Kementerian Luar Negeri terus berkomunikasi dengan KBRI kita yang ada di Moskow. Berdasarkan catatan KBRI Moskow saat ini tercatat terdapat 1.214 warga negara Indonesia yang tinggal menetap di wilayah Federasi Rusia. Mayoritas mereka adalah pelajar dan kemudian pekerja migran kita, utamanya yang pekerja di bidang hospitalitis sebagai sepatratis. Dan konsentrasi WNI kita ada di tiga kota besar, yang utama yaitu di Moskow, St. Petersburg, dan juga di Kazan, dan kemudian menyebar di beberapa kota yang lain. Sejak operasi militer khusus yang dilaksanakan Rusia kepada Ukraina tanggal 24 Februari yang lalu, KBRI Moskow terus memantau kondisi WNI kita dan terus menjalin komunikasi melalui berbagai macam platform, termasuk juga beberapa kali mengadakan kontrol mitik. Nah, beberapa kali komunikasi terakhir yang dilakukan oleh KBRI kepada WNI kita, Alhamdulillah kondisi mereka saat ini dalam kondisi aman dan tetap tenang. Termasuk setelah pemerintah Rusia menerapkan pasial mobilisasi tanggal 21 September yang lalu. Apakah kemudian ada aktivitas WNI atau kemudian otoritas KBRI yang terganggu Pak, akibat kemudian dari protes-protes maupun banyaknya orang yang akhirnya keluar dari Rusia? Seperti apa Pak Yuda? Berdasarkan pemantauan KBRI, tidak ada dampak langsung kepada WNI kita karena pasial mobilisasi ini memang ditujukan kepada wakil negara Rusia yang tidak ditujukan kepada wakil negara asing. Dan ini pun dilakukan secara terbatas khusus kepada pasukan cadangan. Dan saat ini berdasarkan pemantauan, kondisi WNI kita tetap tenang dan tidak terdampak secara umum. Baik, atau mungkin ada kemudian laporan dari WNI yang mungkin bermasalah ketika mereka mengurus administrasi mungkin atau kemudian perbankan di sana karena kemudian banyak orang yang akhirnya meninggalkan Rusia begitu. Apakah ada informasi tersebut Pak Yuda? Ya, utamanya memang kita memantau terjadi arus keluar wakil negara Rusia, keluar Rusia utamanya ke daerah-daerah kebatasan dan juga ke negara yang lain. Nah ini membuat antara lain tiket pesawat yang menjadi lebih mahal saat ini. Namun dari sisi pergerakan wakil negara kita di dalam wilayah Rusia maupun yang ingin keluar dari wilayah Rusia saat ini terpantau tidak terpantau. Baik, berarti artinya hingga saat ini pemerintah masih melihat kondisi yang ada di Rusia masih cukup kondusif begitu ya, terutama untuk warga kita yang ada di sana Pak Yuda? Ya, saat ini relatif masih kondisif namun tentu sesuai dengan prosedur yang ini sebetulnya prosedur baku bagi seluruh perwakilan RI yang ada di seluruh dunia wajib memiliki rencana kontingensi. Termasuk dalam hal ini KBR Moskow selalu mengupdate rencana kontingensi untuk mengantisipasi. Bebagai macam kemungkinan eskalasi yang terjadi di wilayah Rusia. Baik, Pak Yuda apakah kemudian ada skema ataupun skenario evakuasi misalkan ketika nantinya kondisi memburuk apalagi kemudian sejumlah warga Rusia menyebutkan kepada media di sana menakutkan bahwa ancaman perang, dampak invasi, dampak operasi khusus militer ini akan berdampak di dalam negeri Rusia begitu Pak Yuda? Ya, jadi rencana kontingensi yang kita susun antara lain membuat threat assessment. Kita mengantisipasi dan juga mengidentifikasi ancaman-ancaman yang mungkin muncul bagi warga negara kita. Dan kemudian kita juga memiliki parameter status kedauratan yaitu siaga 3, siaga 2, dan yang paling tinggi adalah siaga 1. Nah, dalam berbagai macam status dauratan tersebut, berbagai macam langkah perlindungan akan dilakukan oleh KBRi Moskow, KBRi yang ada di sekitar wilayah Rusia, dan termasuk tentunya kita yang ada di pusat. Nah, untuk saat ini tentunya kita terus memantau, tidak ada kepentingan mendesak saat ini untuk melakukan evakuasi karena tadi kami sampaikan situasi warga negara Indonesia saat ini tetap dalam kondisi aman. Baik, baik. Namun kita, sekali lagi kami yang perlu underline bahwa kita susun dengan kepentingan untuk mengantisipasi berbagai macam kemungkinan SKW. Baik, atau jangan-jangan ada semacam aksi advokasi mungkin Pak dari KBRi maupun dari Kemenlu untuk warga negara Indonesia agar tetap menjamin atau terjamin aktivitasnya berjalan normal di sana? Seperti apa? Tadi kami sampaikan bahwa KBRi Moskow selalu menjalin komunikasi dengan komunitas masyarakat Indonesia yang ada di Rusia melalui berbagai macam platform. Kita juga sudah memiliki WA Group termasuk juga mengadakan tonal meeting dan juga kontak-kontak dengan komunitas yang ada di sana. Antara lain seperti perasatuan mahasiswa Indonesia yang ada di Rusia. Nah, berbagai macam simbauan jika kita sampaikan, pertama tentunya kita menghimbau bagian negara kita untuk terus waspada namun tetap jaga ketenangan dan kemudian tidak ikut serta dalam kegiatan politik di wilayah Rusia. Dan kemudian jika terjadi situasi darurat, segera menghubungi hotline KBRi Moskow maupun portal peduli WNI yang disiapkan oleh Kemenlu, yaitu di peduliwni.kemblu.co.id. Di situ ada fitur pengaduan yang nanti kita akan segera respon. Baik, artinya pengaduan ini disiapkan begitu ya, baik secara online maupun langsung untuk para WNI yang ada di sana begitu ya, terutama di Moskow Pak Yudha? Betul, KBR Moskow telah memiliki nomor hotline khusus untuk membantu warga negara kita yang dalam keadaan darurat. Baik, Pak Yudha ini kemudian ada informasi juga bahwa banyak warga Rusia yang akhirnya mengajukan perjalanan ke Indonesia begitu dalam hal kalau kita sebut quote-unquote melarikan diri begitu ya dari Rusia. Apakah benar informasi ini sudah diterima oleh Kemenlu Pak? Ya, kami mengadakan koordinasi dengan Dijen Imigrasi, baru sore tadi kami berkomunikasi dengan teman-teman Dijen Imigrasi dan saat ini berdasarkan data statistik pelintasan warga negara asing yang masuk ke Indonesia, terutama di Rusia, kita tidak melihat adanya lonjakan warga masuk. Seberapa besar kemudian Pak lonjakannya terutama dari warga negara Rusia ke Indonesia? Tidak ada, tadi kami sampaikan tidak ada lonjakan, jadi tidak ada lonjakan sampai saat ini. Baik, baik, oke. Terima kasih Pak Yudha atas informasinya telah bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat malam, salam sehat Pak. Selamat malam Pak Buang.